Sebuah patung pendeta Kristen legendaris di kota Langoan, Sulawesi Utara, dibongkar. Patung yang dibongkar itu adalah sosok Johan Gottlieb Swartz. Antara tahun 1800 hingga 1859, penyebar agama Kristen Protestan yang legendaris di Langoan dan sekitarnya. Seperti dilansir Tirto.id, dulu dia adalah pendeta dari Netherlands Zendling Genoscape, NZZ. Patung Swartz itu berdiri di dekat gereja Masehi Injili di Minahasa, Gemim Swartz Centrum Langoan. Gemim sendiri adalah persekutuan gereja terbesar di Minahasa. Swartz sangat dihormati masyarakat Minahasa karena kabar gembira yang mereka bawa. Agama Kristen pun tumbuh subur di Minahasa dan diikuti oleh kemajuan bidang pendidikan. Karenanya Prabowo Subianto tidak sembarangan saja membongkar patung pendeta Swartz yang dihormati. Patung lama itu lantas dipindahkan ke kompleks makam sang pendeta di desa Wolaang, Kecamatan Langoan Timur. Sebagai gantinya, Prabowo bakal membangun patung Swartz yang baru di lokasi yang sama. Bedanya, patung baru itu bakal dibikin dari campuran perunggu dan tembaga. Itulah persembahan Prabowo Subianto untuk Tanah Minahasa menjelang tibanya hari Raya Natal tahun ini. Patung itu sumbangan pribadi dari Bapak Lejen Punawirawan Prabowo Subianto. Beliau menugaskan Bapak Majen Punawirawan Gleni Kairupan untuk proses pengangkutan hingga pemasangan monumen yang baru nanti. Jelas tokoh masyarakat Sulawesi Utara, Ferdinand Mawengkeng, seperti disadur dari Menadopos. Tanah Leluhur Prabowo, pendeta Swartz hidup sejaman dengan Johan Friedrich Riedel. Antara tahun 1798 hingga 1860 yang mengkristankan Tondano dan sekitarnya. Sebelum kedua penginjil itu datang, orang Minahasa menganut agama lokal Ali Furu. Kedua pendeta itu juga hidup sejaman dengan Kiai Mojo, sekitar tahun 1764 hingga 1849. Mantan pendukung utama Pangeran Diponegoro itu menghabiskan sisa hayatnya di kampung Jawa Tondano setelah berakhirnya Perang Jawa antara tahun 1825-1830. Menurut pendeta Nicholas Graflan, dalam Minahasa, negeri, rakyat, dan budayanya 1991 halaman 458-459, Kiai Mojo pernah berinteraksi dan menjalin hubungan yang rupun dengan Riedel. Kiai Mojo pernah diberi injil oleh Riedel. Para pengikut keduanya juga rukun hingga hari ini. Tanah Minahasa dan terutama Langoan punya arti spesial bagi Prabowo. Dari sanalah asal-muasal leluhur keluarga Prabowo dari pihak ibunya, Dora Mary Sigar. Ibu Prabowo adalah keturunan dari Tawaijen Sigar alias Benyamin Thomas Sigar antara tahun 1790-1878. Tawaijen adalah seorang pemuka masyarakat yang pernah jadi hukum besar atau mayor di Langoan. Ia juga hidup sejaman dengan pendeta Swartz. Menurut Jesse Wenas, dalam Sejarah dan Budaya Minahasa, 2007 halaman 51, Benyamin Thomas Sigar turut terlibat dalam Perang Jawa. Dia adalah salah satu kapten dalam Pasukan Tulungan, Satuan Holt Brutpen atau Pasukan Bantuan Bagi Militer Belanda yang dipimpin Mayor Herman Willem do Tulong. Banyak yang percaya, Benyamin ikut terlibat dalam penangkapan Pangeran Diponegoro di Magelang. Setelah Perang Jawa selesai, Swartz masuk ke Langoan, masyarakat di sana perlahan meninggalkan kepercayaan lamanya. Kabar baik yang dibawa Swartz lalu diimani oleh rakyat Langoan, termasuk keluarga Benyamin. Keturunan Benyamin diantaranya jadi orang penting. Ada yang pernah menjadi mayor atau setidaknya menjadi elit pamung peraja era kolonial. Kakek Prabowo, Philip Frederick Lauren Sigar, pada tahun 1930-an, memboyong keluarganya ke negeri Belanda. Di sanalah Dora bertemu Sumitro Joyo Hadi Kusumo. Ayah dan Ibu Prabowo, seperti disebut dalam buku Jejak Perlawanan Begawan Pejuang, 2000, halaman 396, kembali ke Indonesia pada 1946. Pada awal 1960-an, pasangan Sumitro Dora dan keempat anaknya sempat jadi keluarga pelarian di luar negeri karena masalah politik. Patung pendeta Swartz, hadiah Prabowo itu dibuat oleh seniman patung Yogyakarta, Dunadi. Sebelumnya, Dunadi juga lah yang membuat patung Soekarno yang berdiri di halaman Kementerian Pertahanan. Lain itu, patung Soekarno karyanya juga menghiasi halaman Lemhanas RI. Patung pendeta Swartz tiba di Languan pada 2 Desember lalu. Hari itu juga patung hadiah Prabowo ditegakkan di depan Gemim. Tinggi patung itu sekitar 6 meter dengan berat mencapai 2 ton. Menjadikannya salah satu monumen terbesar di Sulawesi Utara. Pematung Dunadi pun turut serta dalam proses pendirian monumen hari itu. Saya juga berharap kehadiran patung Johan Gottlieb Swartz ini bisa memberikan nilai positif bagi kehidupan warga Languan secara umum dan Jemaat Gemim Swartz Centrum secara khusus. Untuk selanjutnya kami akan menuntaskan pekerjaan ini hingga patung berdiri kokoh pada tempatnya. Tutur Dunadi seperti dikutip Menadonius. Adakah alasan khusus dari hadiah Prabowo itu? Patung pendeta Swartz itu jelas menabalkan ikatannya dengan tanah leluhurnya. Bukan sekali ini saja Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo menunjukkan perhatiannya pada sejarah keluarganya. Sejak muda dia kerap berkunjung ke makam leluhurnya termasuk ke makam Benyamin Thomas Sigart. Selain dari pihak ibu dia juga kerap bersiarah ke makam kakeknya Margono Joyo Hadikusumo di Banyumas. Tapi orang-orang bisa juga menerka hadiah patung itu adalah upaya halus Prabowo meraih dukungan publik Minahasa. Prabowo sudah dua kali mencalonkan diri sebagai presiden dan dua kali pula dia gagal. Dalam Pilpres 2019 Prabowo kalah telak di kampung halaman ibunya. Bahkan di sebuah TPS Prabowo hanya dapat tujuh suara sementara lawannya mendapat 230 suara. Prabowo yang kala itu berpasangan dengan Sandiaga Uno justru bisa mendapat suara lebih banyak di daerah seperti Bolaang Mongondo yang punya basis Islam Sulawesi Utara. Nah jika melihat urayan di atas, hadiah patung miliaran rupiah tersebut bukan karena alasan politik. Tapi ini adalah bentuk perhatiannya terhadap tanah leluhur ibunya. Kalau cuma alasan politik, pasti Prabowo akan buat patung Habib Rizik Sihab. Ex-pimpinan FPI yang nyata-nyata mendukung dia pada Pilpres 2014 dan 2019. Tapi itu tidak dilakukan Prabowo. Pastinya ini bukan alasan politik. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.